Kecelakaan maut terjadi lagi nih lor di kota Jambi Nah, kali ini ada 4 pengendara dan penumpang sepeda motor Lewas akibat ugal-ugalan di jalan nih Tepatnya di jalan Jenderal Sudirman dekat Masjid Al-Asadiyah Nih lor, banyak kasih tau Untuk supaya jangan ugal-ugalan lah di jalan Buat apa sih? Tidak ada hebat-hebatnya kalau ugal-ugalan di jalan tuh Yang ada kecelakaan yang ada Yang mana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jek Kecelakaan maut kembali terjadi di kota Jambi Kali ini terjadi di jalan Jenderal Sudirman dekat Masjid Al-Asadiyah Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan Pada minggu 31 Juli 2022 Sekira pukul 4 Juni hari Kecelakaan ini melibatkan dua sepeda motor Honda Beat Dengan nomor polisi BH2961MX Yang dikendarai oleh Anton Villardo 22 tahun Agus Mahipal 22 tahun Dan Dendi Dwi Putra 23 tahun Serta sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi 5415IU Yang dikendarai oleh Andri Badila 22 tahun dan Deki Chandra 19 tahun Hilang kendali akibat ugal-ugalan Kasatu Antas Polresta Jambi, Kompol Aulia Rahmat mengatakan Dua sepeda motor tersebut datang dari arah Taman PKK Teho Hingga sampai di dekat Masjid Al-Asadiyah Keduanya melaju dengan kecepatan tinggi dan dalam pengaruh minuman beralkohol Sehingga hilang kendali dan pengendara serta penumpang Honda Beat Dengan nomor polisi BH2961MX Keluar jalur hingga masuk ke parit gorong-gorong Dan ketiganya tewas di tempat Sedangkan pengendara Honda Beat dengan nomor polisi BH5415IU Menabrak tiang rambu-rambu lalu lintas Di mana satu pengendara meninggal dunia Serta satu penumpang mengalami patah kaki Dan langsung dibawa ke rumah sakit Dr. Bratanata Salah seorang warga sekitar yang mengatakan Bahwa tikungan di kawasan tersebut memang kerap memakan korban Bahkan dalam beberapa waktu terakhir Sudah ada tiga kali peristiwa kecelakaan Warga berharap polisi bisa menambah rambu-rambu peringatan Agar pengendara dapat berhati-hati saat melintas Ini juga memang tikungan ini memang tikungan mautnya Dari saya kecil sampai sekarang Yang namanya tikungan ini banyak sekali makan korban Sudah banyak Pak ya? Iya Untuk seingat saya makan korban sudah ada tiga kali Dimas Anjaya Cek TV melaporkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!